Agar selamat dan sukses, Kepala Dusun Sari Mulyo, Desa Ketapang mengaku harus mencari hari yang baik agar perjalanan rehab Musola dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kepala Dusun Sari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Mustajab mengaku bahwa sebelum membongkar atap Musola itu, warga setempat selalu menggunakan acara adat. Acara yang dimaksud ialah mencari hari yang dinilai pas dan dapat memberkahi semuanya, terutama bagi yang ikut sambatan atau bergotong royong saat kerja bakti. Alhasil, hari pertama dalam pembongkaran yakni pada Kamis Pond, tanggal 18 Maret 2021. Ia pun beranggapan jika keberkahan hari yang dijadikan pembongkaran itu supaya nantinya dapat memberikan keselamatan dan lainnya. Tidak hanya itu, dalam pembongkaran atap Musola Al-Huda ini, pihaknya juga mengerahkan satu RT atau sekitar empat puluhan kakak untuk terjun langsung. Mengingat letak Musola itu berada di RT 3 RW 3 Sari Mulyo. Ada seri khas, setelah sendiri, hadusun, itu warga adat. Kalau memberikan rumah atau Musola itu harus nyari hari yang lebih berkah. Ini kan hari Jumat, jadi hari yang lebih berkah, jangka warga kami. Jawa itu ditunjuk, kamu bikin pempeng, kamu bikin apeng, kamu bikin golong, dan kamu ayamnya gitu. Oh gitu, berarti satu menu, satu orang, Pak, ya? Iya. Yang ikut membantu rehab Musola kepada TNI ini, Pak? Khususnya satu RT. Satu RT. Berapa kakak itu, Pak? Satu, satu itu ada empat puluh kakak. Dengan adanya kegotong royongan antar warga dan TNI ini, Mustajah berharap nantinya pembangunan atap Musola program TMMD ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh warga. Sampai jumpa di video selanjutnya.